skeleton loading itu biasanya kita temukan ketika kita akses website yang SPA atau single page application kayak Facebook ya salah satunya ketika kita buka itu ada content placeholder-nya kayak gini mirip-mirip nah ini yang akan kita bikin sekarang jadi gimana caranya kita bikin satu elemen yang sebagai indikator gitu kalau konten itu lagi di load kayak gitu jadi kita mau bikin kayak gini nah ada beberapa cara sebenarnya mau bikin kayak gini tuh yang satu ini kita bisa pakai cara yang standar gitu yang apa ya yang biasa lah gitu pakai atml kayak gini pakai elemen kosong seperti ini nah yang lainnya itu kita bisa pakai background image itu yang lebih kompleks sebenarnya kalau kita pakai background image maka dari itu kita pakai cara yang simpel aja kayak gini pakai div Oke kita buka code pen kemudian kita bikin pen baru atau kita bikin project baru saya pakai code pen di sini jadi intinya kita mau bikin mirip kayak gini entah kamu itu nyebutnya skeleton atau placeholder atau shimmer tapi intinya kita mau bikin seperti ini gitu nih lagi loading nah ini udah selesai pertama kita bikin rapernya dulu jadi untuk sentasinya supaya ininya ada di tengah gitu selain itu juga kita bikin bodinya bikinnya dulu kita pakai warna biru yang gelap kayak gini enggak gelap-gelap banget sih tapi dia nggak terang juga kayak gini bikin div kemudian kita bikin rapper lalu kita bikin rule baru flex ups display flex kemudian lain item center center justify konten center juga lalu min heik 100 viewport heik jadi dia bakal tingginya itu sesuai dengan tinggi viewport yang ini nih gitu nah kemudian kita bikin satu div dalamnya lagi namanya nama kelasnya kita kasih scale aja deh biar pendek kalau skeleton terlalu panjang gitu nah kemudian ke ini sambil imajinasi jadi strukturnya kayak gimana gitu kan ini untuk pembungkusnya scale lalu di dalamnya itu kan kalau dilihat dari sini itu ada ilustrasi atau shape circle gini ya ini sebagai indikator bahwa ada avatar kemudian di sebelah kanannya itu dia name usernya gitu kan nama usernya kemudian di bawah itu biasanya tanggal atau ya username nya kayak gitu jadi kita bikin dua kolom ini kita bisa achieve pakai flex box jadi kita bikin flex box jadi kedua ini flex item di sini div satu untuk avatar di sini div kemudian di dalamnya ada div lagi dua kayak gitu nah kita bikin dengan nama class user aja deh kemudian kita bikin div lagi scale avatar kosong kayak gini ini kita gedein deh kemudian kita bikin kita bikin div lagi scale info kita tutup lalu disini kita bikin lagi class scale square aja kamu bisa cek sendiri scale square disini kita bikin scale square sm ini nggak bisa ini ya harus di wrap terus pengennya nggak ke samping gitu tapi nggak papa deh kita bikin kayak gini nah pertama ini kita udah bikin struktur untuk bagian atasnya jadi kita bikin kotak kemudian kita udah bikin struktur untuk bagian avatar dan juga username sama name of user nya gitu kita bikin kita bikin kita bikin background color kita ikutin aja deh background color yang disini nah ini dia kita copy kemudian kita kasih padding 30px border radius nya itu 20px kayak gini ya lalu width nya 100% nah disini kita kasih padding berapa ya padding atas bawahnya itu 0 kemudian kiri kanannya kita kasih 40 deh coba 80 coba nah segini deh oke kemudian kita bikin lagi dalamnya scale user display flex align terms center jadi kita bikin flex karena kita mau bikin dua kolom satu avatar satu user info user info itu terdiri dari dua kotak ini kayak gitu kemudian scale apa lagi avatar ya avatar kemudian kita bisa kasih background ntar deh jangan background dulu tapi kita kasih width dulu deh 50px coba 50px kemudian border radius nya kita kasih 100% biar jadi efek circle ya kemudian background color nya kita kasih RGBA 255255 artinya dia putih kemudian A nya itu alpha channel alpha channel itu kayak transparansi nya gitu opacity nya jadi kita kasih aja titik koma 2 atau 20% kayak gitu ini udah jadi kayak gini nih udah keliatan nih circle nya ya kan kemudian disini udah lalu kita bikin lagi di bawahnya scale info scale info itu di bagian yang ini nih dua ini dia pembungkus div atau pembungkus kedua div ini gitu kedua square itu kemudian eee apa ya margin ya margin left kita kasih 20px dulu kemudian disini scale harusnya nggak square ya karena kalau square itu kan benar-benar kotak kita ganti deh namanya jadi di rack angle ups kayak gini biar enak nah kemudian kita kasih height nya ups height nya itu kita kasih 15px kemudian width nya itu kita kasih 100px dulu background image sama in aja background color maksudnya RGBA gini kemudian seperti ini nah dia jadi bertumpuk kayak gini tenang aja nanti kita coba atur kemudian apalagi nih oh iya border radius nya border radius kita kasih 30px biar dia kayak peel gini nah kita pengen yang atas sama bawahnya ini beda ya karena disini kecil atau lebarnya itu nggak terlalu lebar yang yang atas itu lebar banget kita bisa kasih variable disini w default nya 15px bukan 15 100px h nya 15px atau kita nggak kasih aja 150 kayak gini nah kemudian disini kita tuker posisi nya biar enak kayak gini kemudian kita kasih var w lalu var h ini gunanya kita kasih modifier disini scale kita ganti juga disini rec rec sm nah ini dia class modifier nya bahwa kita pengen ukurannya lebih kecil dari yang atas kayak gitu makanya kita tinggal kasih aja disini double hypen w kita kasih 100px dulu kemudian double hypen h kasih 10px nah kan dia lebih kecil tuh bener kan kemudian disini kita kasih juga alpha channel nya jadi variable atau a aja deh biar pendek hypen h kemudian kita pakai 0,2 nah disini kita kasih juga jadi kita bisa define kan disini kita kasih 0,1 nah kayak gitu jadi kan lebih enak kemudian kemudian juga disini kita bisa kasih scale info nya mana nah ini spek ada margin ya scale info div atau jangan div ya scale rec aja kayak gini margin bottom kasih 10px dulu nah ini dia nggak ke tengah karena kalau kita inspect baik dia ada margin juga yang ini ya nah kita pengen yang pertama aja yang ada margin nya itu sebenernya kita bisa kasih pengecualian jadi kasih note kalau dia bukan last child last child maka dia nggak dikasih margin bottom gitu karena ini kan anak terakhir makanya dia nggak dikasih margin bottom ini kan bukan anak terakhir dari urutan elemen nya ini pertama ini kedua dan yang kedua ini yang terakhir karena cuma ada dua child gitu kemudian disini saya pengen ganti jadi satu aja deh biar mirip sama ini nah biar keliatan lebih bagus kalau di mata saya kayak gitu ya kemudian berikutnya kita bikin bagian kontennya bagian kontennya sebelum kita bikin rule kita bikin structure nya dulu di html nya oke disini kita bikin div lagi kita bikin namanya scale content lalu div lagi scale break kita bikin div kosong kemudian kita bikin 3 div ups kayak gini nah disini baru bikin rule nya scale content margin top kemudian kasih berapa ya 20px deh coba oke lah oke lah kemudian kita bikin scale content disini scale rate nya kita modif width nya jadi 100% kemudian kita copy nah disini kita kasih pengecualnya lagi last child last child margin bottom berapa ya coba 20 gedean gak gedean ya kita kasih 15 deh udah masih gede ya 10 deh oke lah segini dulu nanti kita bentin lagi tuh gampang kemudian disini kita bisa kasih width nya yang beda biar ada efeknya kayak gini nih yang ini panjang banget yang ini agak panjang 80% yang ini sekitar 30% maka dari itu kita pakai nth child yang ini kedua yang kedua itu width nya kita kasih 80% kita copy yang ini kemudian nth child nya 3 kita kasih width nya 30% nah kemudian kalau kita lihat disini ini kayaknya berapa ya 15 deh coba kita cek disini saya gak lupa-lupa disini oh iya dia 15% jadi kita bisa kasih disini A 15 nah kayak gini dia kita juga bisa kasih kayaknya jadi 10px nah biar agak kecil dia jadinya kayak gini ya oke kemudian kita bisa tambahin box shadow kita copy aja yang ada disini box shadow karena saya gak hafal kode warnanya nah disini kita kasih box shadow nah tulis aja nih box shadow 0px 15px dia y-axis nya kemudian 30px dia blur kemudian RGBA ini kode warna untuk warna shadow nya jadinya kayak gini dia nah kita udah bikin wireframe nya kayak gini tinggal gimana kita menganimasikan ininya supaya dia pulse gitu efeknya efek pulse dari opacity 1 ke turun kemudian naik lagi gitu sampai infinite kayak gini nih ini efek pulse nya nah itu kita bisa chip dengan cara kita bikin keyframe kemudian kita kasih apa ya pulse aja deh nama animasinya di 0% dia opacity nya 1 di 50% dia turun opacity nya ke 50% kemudian di 100% dia balik lagi ke 1 gitu ke 100% maksudnya kemudian disini kita bikin lanim animation kita pakai shorthand nama animasinya pulse kemudian durasinya kita pengen 2 second kemudian infinite animation loop nya gitu ini sebenernya kalau kita panjangin gini animation name animation duration gitu ini dikasih shorthand aja biar cepet dia belum ada animasinya karena kita bikin ini di class terpisah jadi kita bisa kasih dimanapun kita pengen nih mana aja yang pengen kita animasiin nah kita bisa kasih di scale user kita kasih aja nih scale ini kayak gini nah dia udah ada efeknya ya lalu di bagian content juga kita bisa kasih scale ini nah udah jadi nih jadi kayak gini aja sini kan kita udah define nih keyframesnya jadi animation keyframesnya kayak gini aja kalau efeknya pulse awalnya dia opacity nya 100% kemudian ketika dia di setengah jalan atau di 50% dia turunin tuh opacity nya dia di 50% atau 0,5 kemudian di 100% dia balik lagi ke 1 nah disini animasinya diputer sepanjang 2 detik kemudian kita loop animasinya infinite jadi terus-terusan tuh dia animation nya makanya dia efeknya gak berhenti-henti gitu kan animasinya jalan terus jadi ngasih dia efek kayak gini ini dia cara bikin skeleton animation jadi kalau temen-temen bikin single page application gitu pakai react yang data fetching nya itu di client kan lebih bagus kalau animasinya kayak gini ketimbang tulisan loading doang atau loading spinner gitu kan jadi lebih representatif gitu bahwa UI yang bakal muncul ketika ada datanya tuh seperti ini kayak gitu kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan silahkan di komen nanti mungkin di lain waktu kita akan coba bikin sesuatu yang sama dengan approach yang lain yaitu yang pakai background image itu yang lebih kompleks tentunya kita berterima kasih semoga bermanfaat bermanfaat bermanfaat